Menteri Sosial Tri Risma Riri meninjau lokasi penjara banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara Kejembatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saat tiba di posko utama dan dapur umum memiliki Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Risma sempat menyemprot tagana yang membiarkan ibu-ibu korban banjir sibuk memasak sendiri. Dan berikut Tribuners, laporannya akan disampaikan rekan salam reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi bencana banjir dan putusnya jembatan di Desa Pakuli Utara Kejembatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Tri Risma hari ini pun saat tiba langsung melihat kondisi jembatan yang putus dan bergerak menuju posko utama serta dapur umum dengan mengendarai keadaan roda dua. Mantan wali kota Surabaya itu pun sempat memarahi petugas dari tim tagana dan pendamping PKH saat berada di dapur umum. Tri Risma pun memarahi tim tagana dan pendamping PKH sebab korban bencana yang melakukan masak-masak di dapur umum. Tri Risma menjelaskan agar tim tagana dan pendamping PKH lebih peka saat terjadi bencana seperti membantu menyiapkan makanan di dapur umum. Dalam kunjungan itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata, Wakil Bupati Sigi Samuel Ensenpomi, Sekda Prof Rudi Dewanto, dan Kapolres Sigi, AKBP Rejas Menyuntak. Selain itu hadir pula anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muharam Nurdin, anggota DPR RI DAPIL Sulawesi Tengah, Matindas Dierum Mambi, Kepala BWS Sulawesi 3, Taufik, beserta Kepala BMKG. Selama kunjungan di Kabupaten Sigi, Tri Risma hari ini meninjau banteran sungai melihat kondisi terkini aliran sungai paskal banjir. Risma pun dari satu titik ke titik lainnya hanya dibonceng menggunakan sepeda motor oleh ajurannya. Selain itu, Menteri Sosial saat meninjau aliran sungai Miu di Desa Pakul Utara, menemukan satu alat berat tidak melakukan normalisasi. Sontak Menteri Sosial yang sering disapa Ibu Risma itu mempertanyakan adanya alat berat yang tidak beroperasi. Menurutnya alat berat seharusnya sudah melakukan normalisasi di banteran sungai sebelum hujan kembali menggoyor ke Bupaten Sigi. Risma pun meminta kepada Bupati Sigi, Muhammad Ruan Lapata, untuk memerintahkan operator dari pemerintah Kabupaten Sigi menggunakan alat berat di banteran sungai tersebut. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai, Sulawesi 3, Taufik, menjelaskan alat berat yang dimaksud Menteri Sosial itu baru tiba di lokasi bencana pukul 2 Rabu dini hari. Hingga Rabu sore kemarin baru ada 3 alat berat berada di Desa Pakul Utara. Menteri Sosial pun saat berkunjung itu meminta masyarakat khususnya di Kecamatan Gumbasa itu mengungsi saat terjadi hujan. Risma menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PUPR untuk segera membuat tanggul sehingga saat terjadi hujan tidak mengakibatkan banjir sampai ke perumahan warga. Risma pun menunturkan apabila aliran sungai tidak segera didormalisasi, maka akan membahayakan perumahan warga sekitar. Kementerian Sosial pun rencana akan mendirikan sejumlah titik untuk dijadikan tempat lumbung logistik. Dia menyebutkan sebanyak 6 titik untuk lumbung logistik itu akan didirikan di Kabupaten Sigi dengan memperhatikan kota wilayah tersebut. Baik, Tribunur Serikian Salam sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini berikut triputannya kami tampilkan. Apa namanya, memang biasanya yang berat itu saat tinggal di lemba-lemba atau di lereng-lereng. Nah karena itu harus ada treatment khusus terutama terhadap pengelolaan air yang berasal dari atas. Tadi saya sudah komunikasi dengan teman-teman dari PUPR, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Karena kalau itu ditutup, ditanggul begitu, insya Allah dia nggak akan lari ke perumahan. Karena kalau itu nggak ditutup, maka mereka harus pindah. Itu kan tidak mudah kita carikan lahan itu. Seperti itu. Kita akan berikan untuk buat lumbung. Karena ini diperkirakan sampai Januari-Babuati. Ya, November-Desember yang paling berat. Curah hujannya. Curah hujannya. Karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Bupati, jadi saat hujan warga sebaiknya mengungsi. Supaya tidak ada korban. Udah nggak bisa. Ini harus seperti di daerah-daerah misalkan yang gempa. Begitu ada gempa langsung lari ke atas. Supaya nggak kena tsunami. Jadi sama seperti ini. Treatmentnya. Begitu hujan dia pelurang langsung dari rumah. Begitu ya. Ada makanan. Nanti kita akan siapkan 6 lokasi untuk lombong sosial. Sehingga kalau ini jalan terputus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Nanti kita akan siapkan 6 lokasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.